Pantun-pantun yang pernah Jarjit buat atau ucapkan ya kepada kawan-kawannya Seperti channel-channel tetangga Oke, ini dia videonya Oke, yang pertama ini yaitu di saat pondok Upin-Ipin ini rubuh ya Kemudian semuanya ini pada dateng dan termasuk Jarjit Nah, Jarjit ini langsung ya biasa pantun Jadi gini pantunnya Dua, tiga batang lidi Apa yang sudah terjadi gitu Jadi dia ini sambil panik terus sambil muter balik gitu lah Jadi tadinya pake topeng terus jadi gak pake topeng gitu Yaudah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor satu ini Oke, yang kedua ini ceritanya Mei-Mei dan Susanti telat dateng ya atau telat nonton bola Nah, bisa dilihat di rumah itu dalang itu ramai anak-anak Nah, di saat Mei-Mei dan Susanti dateng Dia ini nanya siapa yang menang, siapa yang menang kayak gitu Terus Jarjit ini langsung ya biasa pantun Dua, tiga burung terbang Kita menang kayak gitu Jadi semangat banget ya Soalnya kan tim Malaysia menang gitu Main bolanya Bisa dilihat mukanya Jarjit itu di cerit-cerit negaranya ya Eh, maksudnya logo negaranya atau bendera negaranya gitu Yaudah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor dua ini Oke, yang ketiga ini ceritanya sedang berada di kelas Upinipun Jadi bisa dilihat Di sana itu pada punya kesibukan sendiri atau sibuk sendiri-sendiri Kemudian Jarjit ini ngeliat suatu benda kotak yang aneh gitu menurut dia Terus dia ini kayak biasa ya pantun lagi Jadi kayak gini Dua, tiga, makan coba di Apakah benda nih? Kayak gitu Dan langsung dong dia teriak Kawan-kawan Kayak gitu Jadi maksudnya Biar tau ya itu tuh benda apa Yaudah, kurang lebih kita jadi untuk nomor tiga ini Dapet daun Ayo Satu dua ikan cepat Satu kata pun dada dapat Oke, yang kepat ini ceritanya Jarjit dan Mail sedang berada di sungai atau kali gitu ya Dan bisa dilihat Mereka ini sedang menangkap kotak Nah, akan tetapi pas Jarjit nangkep kotaknya dengan semangat Dan tau-taunya gak dapet sama sekali yang ada diketawain gitu ya Nah, terus dia ini pantun ya Pantun sedikit tuh Satu dua ikan cepat Satu kata pun tada dapat Tumpen ya Pantunnya bukan dua tiga Tapi satu dua Haha Yaudah Kurang lebih kita aja deh untuk nomor empat ini Nah, yang kelima ini ceritanya Upin, Ipin dan Mail ngebantu Jarjit buat nangkep kotak ya Karena kan tadi gak dapet tuh yang di nomor empat Nah, kemudian dari itu Kotaknya itu dijual ya di angka lah tong Dan sisanya cuman sedikit Nah, Upin, Ipin ini takut kalau Jarjitnya gak suka Akan tetapi dia ini ternyata suka ya Terus pantun deh Dua tiga mercon letup Lebih dari cukup Kayak gitu Jadi dia ini seneng ya Karena udah dibantu tangkep oleh Upin, Ipin dan Mail Yaudah Kurang lebih kita jadi untuk nomor lima ini Oke, yang ke-6 ini ceritanya lagi pada di kelas lagi ya Dan Jarjit ini punya pantun teka-teki Kayak gini nih Ada ikan dimasak gulai Bulan terang pagi hari Kalau tuan bijak pandai Apa binatang keris di kaki? Kayak gitu Dan langsung dong Mail ini tahu jawabannya dengan muka biasa aja gitu ya Jadi jawabannya itu ayam ya Dan langsung Jarjit bilang betul Kayak gitu Yaudah Kurang lebih gitu aja dengan nomor 6 ini Pantunnya lebih panjang ya Nah Kalau ini lanjutan yang tadi ya Jarjit ini lagi-lagi ngasih pantun teka-teki Kayak gini Hari-hari ke rumah Cetam Melihat orang memotong tebu Apa binatang darahnya hitam? Janggutnya delapan Tulangnya satu Kayak gitu Nah Terus pada gak tahu jawabannya ya Harusnya itu jawabannya cumi gitu ya Yaudah Kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 7 ini Eh cumi atau gurita gitu lah Kurang lebih ya Belayar perahu di pulau pandan Belayar perahu di pulau pandan Menuju arah selat malaka Lebar kepala dari badan Apakah itu? Coba teka Yang kedua ini dia punya pantun teka-teki lagi ya Tapi ditebakin ke Angkal Mutu Jadi gini Berlayar perahu di pulau pandan Menuju arah selat malaka Lebar kepala dari badan Apakah itu? Cobalah teka Kayak gitu Itu maksudnya apa ya? Gue juga kurang tahu Terus ada lagi pantun selanjutnya gitu ya Oke Yang kesempatan ini ceritanya di musim 3 ya Pas lagi bajak laut-bajak lautan gitu Nah Jarjit ini kan jadi ketua bajak laut Ada mutri meme yang disandra gitu ya Kemudian dia ini pantun 2-3 kucing berlari Bawa putri meme kemari Kayak gitu Dan akhirnya langsung ya Putri meme-nya itu dibawa ke arahnya Jarjit Yaudah Kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 9 ini Oke Yang ke 10 ini ceritanya Cego nyuruh mereka semua bawa cawan ya Gunanya itu nanti buat dituangin air Terus buat kumur-kumur saat ada praktik atau tutorial sikat gigi gitu ya Dari dokter Afi Kemudian Jarjit ini ngeliat cawan-cawannya cantik semua nih punya temen-temennya Dan dia ini pantun ya 2-3 cawan cantik Saya punya lebih cantik Dan dia langsung ngeluarin cawannya Punyanya dia yang kata Aluminium gitu Atau stainless lah Yaudah Kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 10 ini Oke Yang ke 11 ini ceritanya Mail gak masuk sekolah ya Akhirnya Upinipi dan kawan-kawan nyamperin Mail atau ngunjungin Dan nanya kenapa gak masuk Dan Mail itu bilang kalau giginya itu dicabut ya Terus Jarjit langsung nih pantun 2-3 gigi ada Yang lain semua tak ada Langsung kayak gitu Yaudah Kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 11 ini Yang ke 12 ini ceritanya lagi cerita horror ya di kelas Jadi lagi cerita setan dan tuyul-tuyul gitu lah Kemudian Jarjit ini pantun ke Upinipin dan kawan-kawan 2-3 tuyul berlari Jangan kasih dia lari Sudah tangkap Bawa melari Dan itu adalah pantun 3 barisnya pertama Jarjit Dan dia langsung seneng gitu Yang langsung teriak Mabeles, mabeles, mabeles Marvelous gitu maksudnya Yaudah Kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 12 ini Nah yang nomor 13 ini balik ke hayalan yang tadi ya Jadi Jarjit dan kawan-kawan ini sedang melewati lautan ya Dan mau ke arah X dari petanya Kemudian dia ini melihat sosok putri duyung yang lagi di atas batu gitu Dan mereka sampai mundur kembali gitu loh kapalnya Nah bisa kalian lihat ya Di saat putri duyungnya nengok dan ternyata itu dugong Akhirnya Jarjit ini pantun ya 2-3 ikan duyung Rupanya dugong Kurang nyambung ya Cuman ya abis itu Esan dipukul kalahnya Yaudah kurang lebih kita jadi untuk nomor 13 ini Oke Yang ke-14 ini ceritanya Cikgu cerita ya mengenai ibu Soalnya mau hari ibu ya Pokoknya cerita dia tentang ibu tuh Sosok pertama Orang yang kita kenal gitu loh Dan juga dia lah yang melahirkan kita Dengan taruhan nyawa Seperti itu Nah terus Vizi nyaut Dia itu kena marah terus sama ibunya Dan Jarjit ini lanjutin dengan pantun ya 2-3 kambing menari Ibu marah saya cabut lari Maksudnya kayak ngeledek si Vizi tadi ya Soalnya kan kena marah terus Tapi kalau Jarjit kena marah terus dicabut gitu lari Yaudah kurang lebih kita aja deh untuk nomor 14 ini Nah yang ke-15 ini ceritanya Upin Ipin lagi di dunia hayal lagi ya Dan mereka ini sedang berebut dengan kapten Jarjit mengenai peta yang huruf X itu loh Ada hartanya ya Kemudian Jarjit ini langsung bilang kayak gini 2-3 bagi Bagi-bagi-bagi Jadi langsung ngeluarin pedangnya tuh mereka semua Asik Yaudah Kero lebih kita aja deh untuk nomor yang terakhir ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax